Berapa banyak uang yang diinginkan orang untuk mencapai kehidupan ideal mereka? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita mungkin sering mendengar ini sepanjang hidup kita. Namun, hal ini bukan berarti bisa menghentikan keinginan orang untuk mengantongi lebih banyak uang. Bahkan, bagi mereka yang sudah sangat kaya sekalipun. Pertanyaannya adalah, berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk memenuhi semua keinginan kita? Para ekonom sering berpikir bahwa manusia memiliki keinginan ekonomi yang tidak terbatas. Tetapi, pada kenyataannya mereka memiliki sumber daya yang terbatas untuk benar-benar memuaskan diri mereka sendiri. Ini adalah konsep ekonomi dasar yang dikenal sebagai kelangkaan. Gagasan ini sering dianggap sebagai fakta tentang sifat manusia. Namun, penelitian baru-baru ini menemukan bahwa meskipun hanya segelintir orang yang benar-benar memiliki keinginan yang tidak terbatas, sebagian besar senang dengan memiliki uang yang terbatas. Meskipun hanya sebagian orang. Kami menemukan survei di 33 negara di seluruh benua dan menerima tanggapan gede total 8.000 peserta. Para peneliti mendorong mereka untuk fokus membayangkan kehidupan yang benar-benar ideal, yaitu ketika semua keinginan mereka terpenuhi, tanpa harus khawatir apakah impian mereka realistis dan dapat dicapai. Untuk mengukur keinginan ekonomi, para peneliti meminta responden untuk menimbang berapa banyak uang yang mereka inginkan dalam kehidupan ideal mereka. Namun, uang jarang datang secara cuma-cuma. Dan mereka khawatir tanggapan peserta akan dipengaruhi oleh deskripsi mereka tentang kerja keras yang diperlukan untuk mendapatkan banyak uang, seperti kerja lembur, investasi berisiko tinggi, atau tindakan kriminal. Oleh karena itu, peneliti membuatnya sebagai peluang atau lotere dengan meminta responden untuk memilih ukuran hadiah dalam undian imajiner. Jumlah hadiah lotere ini mulai dari 10 ribu dolar Amerika atau jika dikonversi ke mata uang lokal. Sekitar 150 juta rupiah. Dan akan meningkat setiap kelipatan 10 hingga akhirnya mencapai 100 miliar dolar Amerika. Uang ini cukup untuk membuat seseorang menjadi orang terkaya di dunia. Para peneliti memberitahu responden bahwa peluang untuk mendapatkan setiap ukuran hadiah adalah sama. Oleh karena itu, peneliti meminta mereka untuk membayangkan jumlah uang yang ingin mereka menangkan untuk menjalani kehidupan yang ideal. Daripada memikirkan tiket lotere potensial mana yang bisa mereka menangkan. Hipotesis para peneliti cukup sederhana. Jika manusia benar-benar memiliki keinginan tak terbatas, mereka pasti akan memilih hadiah utama 100 miliar dolar. Namun, penelitian aktual menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yaitu 8% sampai 39% di setiap negara memilih jumlah maksimum. Di sebagian besar negara termasuk Inggris, mayoritas responden memilih hadiah senilai 10 juta dolar atau kurang. Di negara-negara seperti India dan Rusia, sebagian besar responden memilih hadiah sebesar 1 juta dolar atau kurang. Kami juga ingin memahami perbedaan antara orang yang memiliki keinginan terbatas dan tidak terbatas. Analisis para peneliti menunjukkan bahwa banyak faktor pribadi seperti jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial ekonomi tidak terlalu mempengaruhi hasil survei. Namun, penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden muda memiliki keinginan yang tidak terbatas daripada responden yang lebih tua. Meskipun hasil ini bervariasi di berbagai negara, di negara-negara yang terbelakang secara ekonomi, usia memiliki pengaruh yang kecil. Kami juga melihat perbedaan budaya menggunakan model yang banyak digunakan. Akibatnya, di negara-negara yang cenderung menerima ketidaksetaraan dalam masyarakat, atau jarak kekuasaan, dan fokus pada kehidupan kelompok atau kolektivisme, mayoritas responden memilih untuk mengambil hadiah terbesar. Misalnya, Indonesia memiliki jarak kekuasaan dan kolektivisme yang tinggi, dan hampir 40 persen sampel dari Indonesia memilih angka 100 miliar dolar Amerika. Sebaliknya, Inggris memiliki tingkat kolektivisme dan jarak kekuasaan yang relatif rendah, dan kurang dari 20 persen responden di sana memilih hadiah terbesar. Terakhir, peneliti bertanya kepada orang-orang apa hal terpenting yang akan mereka ubah jika mereka memenangkan hadiah, dan diminta untuk menilai tentang hal-hal apa yang penting bagi mereka, termasuk kemampuan untuk membantu orang lain. Di sini, peneliti menemukan ketidak konsistenan. Responden yang memiliki keinginan yang tidak terbatas lebih cenderung menjawab, bahwa mereka akan menggunakan uangnya untuk membantu orang lain. Namun, dari seginilai, mereka tidak memprioritaskan untuk membantu orang lain, dibandingkan responden yang memiliki keinginan terbatas. Asumsi bahwa manusia memiliki keinginan ekonomi yang tidak terbatas, memberikan dasar bagi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kebijakan suku bunga, untuk memungkinkan orang mencapai keinginan sebanyak mungkin. Namun, upaya tanpa henti untuk terus mengumpulkan kekayaan dan mendorong pertumbuhan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi bumi kita ini. Temuan bahwa hasrat tak terbatas bukanlah sifat manusia, dan tingkat hasrat bervariasi menurut budaya dan nilai, menunjukkan bahwa manusia terbuka terhadap pengaruh sosial. Pengiklan mengetahui hal ini, dan mereka menghabiskan banyak uang untuk meyakinkan kita bahwa kita menginginkan sesuatu yang tidak kita ketahui atau pendulikan sebelumnya. Bahkan, beberapa ekonom mulai mempertanyakan apakah keinginan yang berasal dari upaya pemasaran perusahaan benar-benar dapat disebut keinginan. Hasil penelitian ini memberikan harapan bahwa fitrah manusia tidak bertentangan dengan kehidupan yang berkelanjutan. Banyak orang sekarang lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan atau bahkan mengarahkan orang untuk menjalani kehidupan yang moderat, tanpa mengurah sumber daya bumi kita ini. Memahami kehidupan dan motivasi orang-orang dengan keinginan terbatas dapat membantu kita memahami cara mencapainya. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita tidak terlalu menginginkan uang yang sangat banyak. Tetapi sebenarnya yang benar-benar kita inginkan adalah menjalani kehidupan yang bahagia, damai dan berkecukupan. Keinginan manusia yang sebenarnya adalah melakukan apa yang mereka sukai dan menjalani kehidupan yang indah bersama keluarga. Tetapi semua keinginan itu dikesampingkan karena kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan karena hal inilah yang memunculkan keserakahan manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan kali ini.